Siapa karakter favorit kalian di Spongebob? Coba tulis di komentar. Kalau gue cacing besar Alaska. Karena... Coba lihat mukanya. Lucu kan? Seperti yang kalian tahu, Spongebob itu sponge berwarna kuning. Patrick itu bintang berwarna pink. Tapi apa jadinya jika di suatu hari yang damai dibikin di bottom? Tiba-tiba ada meteor yang menghantam bikin di bottom. Lalu bikin di bottom terkena radiasi. Lalu Spongebob dan teman-temannya terkena radiasi. Dan mengubah bentuk mereka menjadi bentuk yang mengerikan. Hari ini kita bakal main The True Ingredients. Ini adalah game Spongebob. Tapi dengan bentuk mereka yang mengerikan. Langsung kita mulai aja guys. Kalian dengarkan lagunya aja udah dark banget gitu. Lagu Spongebob tapi versi iblisnya ya. Tapi sebelum kita mulai kalian lihat di depan kita ini adalah makhluk yang sedang mengintip. Yang mempunyai mata berwarna merah dan hidung seperti kon... Maksudnya seperti terong ya hidungnya ya. Coba kalian tulis di komentar menurut kalian ini siapa guys. Kita langsung mulai ya start. Lagu Spongebob ya. Tidak ada lagunya. Kalian tau kan itu siapa? Sudah mulai terlihat bentuk-bentuk mereka yang sangat mengerikan guys. Hari yang normal di kota Underwear Zip. Kamu lapar dan kamu ingin daging manusia. Jadi kamu memutuskan untuk pergi ke Crunchy Cans Restoran. Bukan Crusty Crab ya guys. Crunchy Cans. Oke mungkin ini versi darknya guys dari Crusty Crab ya. Tapi layoutnya sih mirip. Apakah ini Squidward? Squidward berubah bentuk menjadi gurita yang lebih realistis mungkin ya guys. Di sini ada ikan tuna. Get away from me. Kenapa coba ikan tuna ini? Kayak pengen diperkosa gitu loh guys. Padahal aku cuma pengen jalan-jalan doang gitu ya. Selamat datang di Crunchy Cans Restoran. Apa yang bisa aku bantu? Ternyata semua menunya itu cuma daging manusia ya. Oke. Aku ingin daging manusia satu. Silahkan duduk dan aku akan memberitahu kamu kalau sudah siap. Oke Squidward. Oke kita bakal duduk guys. Hih ada Patrick. Patrick. Lalu ikan tunanya meninggal. Orang ini tertidur di saus kecap. Sepertinya seru aku kan mencobanya. Ternyata karakter kita juga tidak normal guys. Mungkin semuanya tidak ada yang normal di sini ya. Squidward aku mana daging manusia aku Squidward? Sudah hampir jadi tapi dagingnya habis. Jadi perlu waktu yang lebih lama. Bisa gak dicepetin. Kamu bisa ke gudang dan ambilin dagingnya. Tapi hati-hati. Di bawah sana sangat gelap. Dan apapun yang kamu lakukan. Jangan ke ruangan yang ada di ujung. Oke. Kita bakal dengan berinisiatif. Mengambil daging manusianya sendiri gitu ya. Kayak udah yang punya restoran. Duh kok jadi horror begini guys. Coba nih. Yang fansnya Spongebob. Emangnya Krusty Crab. Ruangannya begini ya guys. Oke buka. Emang gue gak ada jumpscare. Baru gue bilang guys. Jangan ada jumpscare ya. Bener aja tuh. Ada kepiting raksasa itu. Apakah itu kepiting raksasa Alaska? Musuh bebuyutan cacing raksasa Alaska. Ngomong apa sih gue ya? Ulang 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 ulang. Apakah itu kepiting besar Alaska? Musuh bebuyutan dari cacing besar Alaska? Oke itu baru bener ya guys. Tadi katanya jangan ke ruangan yang ada di ujung. Dan ada tanda tengkorak hitam juga disini. Tapi ada satu moto hidup yang selalu gue pakai selama di hidup ini guys. Peraturan itu ada untuk dilanggar ya. Jadi mari kita buka pintu ya. Lalu kita langsung jalan. Aaaaaaah! Ya sebenarnya sepertinya itu adalah keputusan yang salah ya guys. Tapi gak apa-apa. Di jumpscare satu kali. Yang penting rasa penasaran gue terbayarkan gitu guys ya. Ya aku sudah tidak mau ke ruangan itu. Terserah kamu ya kepiting besar. Oke kita ke ruangan ini. Oh ini daging manusia. Apakah karakter kita ini Sumanto guys? Suka memakan daging manusia. Oke mungkin gue bakal naik ke atas. Dan memberikan ini ke Squidward lagi ya. Biar masak-masak daging manusianya bisa lebih cepat. Oke. Patrick kamu kenapa Patrick? Patrick biasanya punya mata. Tapi kali ini Patrick berubah menjadi sebuah bentuk bintang laut yang hanya memiliki mulut di wajahnya. Dan badannya yang agak gepeng tapi besar ya guys. Patrick kamu mendaging manusia. Patrick, Patrick, Patrick. Hai sayang. Sayang sekali Patrick. Makhluk sepertimu tidak boleh masuk ke restoran ini Patrick. Wah kamu berhasil mendapatkan daging manusia dari gudang. Kerja yang bagus. Sekarang masuk ke dapur dan masak. Kan saya customer ya. Kenapa saya disuruh masak? Dapurnya pun kosong gitu guys. Jadi siapa yang memasak gitu. Aku pikir aku akan menjadi asisten chef gitu ya. Tapi ternyata aku yang memasak sendiri guys. Ini belum mateng jadi aku harus menunggu. Oke. Oh kita bakal ambil roti juga guys. Oke tunggu. Tunggu sampai medium well guys. Medium well ya. Medium well. Oke sudah mateng. Sudah menjadi daging manusia yang berwarna hitam jadinya guys. Oke. Pesan sendiri. Ambil daging sendiri. Masak sendiri dan membayar sendiri. Silahkan duduk dan selamat menikmati. Oke aku akan duduk. Patrick kamu mau Patrick? Eh tapi gak bisa Patrick. Kamu cuma bisa di luar Patrick ya. Enak loh Patrick daging manusianya. Daging manusia ini rasanya kayak kuku nenek-nenek. Ya siapa suruh makan daging manusia ya guys. Padahal dibikin di bottom ini banyak beragam makhluk-makhluk yang bisa dimakan. Ikan tuna, ikan tongkol, ikan konton. Ikan konton. Semuanya menjadi 78 dolar. Satu juta. Mahal banget. Aku bilang ini menjadi 87 dolar. Harganya naik lagi. Kenapa mahal banget? Dengar-dengar ini sepertinya ada kesalahan ya. Aku hanya memesan satu burger dengan daging manusia. Gue yang masak. Gue yang ambil dagingnya sendiri di gudang. Kenapa? Harganya sangat mahal. Aku bilang jadi 98 dolar. Makin mahal. Aku gak punya 100 dolar di kantongku sekarang. Aku cuma punya 35 dolar. Jadi kamu bilang kamu tidak punya uang untuk membayar daging manusia. Iya gak punya duit. Gue gak punya duit. Cuma punya 30 dolar. Tapi gue ada uang itu di rumah. Jadi mungkin gue harus ke rumah dulu ya. Lalu dia marah lagi guys. Dia mengulang kata-kata yang tadi. Gue udah bilang gue gak punya 100 dolar sama gue. Tolonglah dimengerti ya. Bokeh nih. Kereh nih. Boncos bro. Kenapa kita masih di sini? Agak lelah ya guys ya jumpscarenya ya. Oke. Kita terbangun di sebuah gudang dengan sebuah seekor plankton ya guys. Setau aku plankton itu sekecil ini guys. Ini plankton ya. Tapi kenapa planktonnya kayak ini guys. Kayak monster terong gitu ya. Hey apakah kamu baik-baik saja? Jadi kamu stuck juga di sini. Aku mencoba mencuri secret formula. Tapi aku gagal dan Mr. Kreb menaruh aku di krengkeng ini. Kenapa kamu bisa terjebak di sini? Daging manusia terlalu mahal dan aku tidak punya uang untuk membayar. Aku tahu memang Mr. Kreb itu lubang pant. Maksudnya ehol itu ya. Ehol ya. Oke ngomong-ngomong ayo kita cari cara untuk melepaskan kamu dari krengkeng ini ya. Jangan coba-coba deh. Mr. Kreb ngunci di sini dan menelan kuncinya. Tapi ya good luck. Ini ada sebuah kecap ya. Ini bukan darah guys. Kecap ingat. Youtube-youtube itu kecap-kecap ya. Bukan darah Youtube ya. Biar nggak dolar kuning ya. Oke guys. Untuk membuka pintu ini kita ada kode. Ikan, bintang laut, kotak, dan lingkaran. Mungkin jumlah guys. Ada tiga ikan di sini. Ada dua bintang. Ini namanya puzzle SD. Adikku yang baru lahir juga pasti bisa mengerjakan ya guys. Oke ikan ada tiga. Bintang ada dua guys. Kotak ini satu. Kotak krengkeng dua. Dan kotak ini tiga. Empat, lima, enam. Ada enam ya. Tuh, dua, tiga, empat, lima, enam. Bola papah ada dua. Bola papah ya. Bola papah ada dua. Oke apakah bisa? Nggak bisa. Mungkin kotaknya lima, lima, lima. Mungkin pelangton nggak kaitung ya guys. Oke lima. Oh kan. Sudah aku bilang guys. Ini namanya puzzle SD gitu. Kamu jangan meragukan aku pelangton ya. Aku ini anaknya Einstein. Pintar ya. Oke saatnya kita mencari kunci guys. Oke. Mungkin gue pake linggis. Uh oke. Mungkin kita bisa buka penjaranya pelangton dengan linggis ini ya. Ini dipake buat memecahkan cangkang Mr. Crab juga bisa. Oke pelangton. Terima kasih sudah menyelamatkanku. Iya sama-sama pelangton. Ayo cari jalan keluar dari sini. Ayo ikuti aku pelangton. Kamu sekarang menjadi sahabat dan peliharaanku ya. Mungkin kita bisa naik ke atas lagi. Pintunya terkunci. Gue harus cari cara lain. Masa gue harus masuk pintu ini? I have to put the tool back first. Linggisnya ditaruh dulu. Oke. Gak ada jalan lain selain pintu yang di ujung ini gitu ya. Semoga tidak ada Mr. Crab ya. Oke aman guys. Aman guys ya. Ternyata Mr. Crab lagi turu kayaknya. Oke sekarang ada berangkas di sini. Berangkas apa nih? Lah pelangtonnya hilang. Pelangton! Wah jangan-jangan dia menghianati kita. Gue kira lu menghianati gue. Lu kalau menghianati gue gue kasih makan ke paus ya pelangton ya. Lu ngajar pelangton. Ini adalah password yang lain. Gue harus cari passwordnya. Mungkin ini ruangan lain. Gak ada ruangan lagi guys. Apa ini bisa nih? Hmm mencurigakan. Tadi gak bisa dibuka. Sekarang bisa dibuka. Oke. Kita bakal main komputer dulu di warnet ya. Warnet Krusty Crab guys. Oke. Password. Aduh ini mah copyright guys. Copy kanan ya. 8. 0 8 9. 5 0 8 9. Oke. Kodenya adalah 5 0 8 9 guys. 5. 0. 8. 9. Alright baby. Kita membuka berangka secret formula guys. Kok kita malah jadi bantuin pelangton ya? Anjir kita kayaknya dimanfaatin pelangton. Ngomong apa lagi pelangton? Elah pelangton. Baru lu jadi temen gue. Itu Spongebob. Spongebob. Apa itu berbentuk? Gak tau itu Spongebob berbentuk apa? Spongebob. Spongebob. Itu Spongebob versi dark web ya guys. Mana Spongebobnya? Gue pengen liat Spongebob. Tapi dia tidak ada. Spongebob. Mr. Crab. Mana Spongebob ya? Ya elah. Gue kira gamenya serem guys. Ternyata gue gak dikejar sama sekali. Mengecewakan. Oh ini guys bentuknya Spongebob. Oke deh semakin dekat. Tapi gue larinya lebih cepat daripada Spongebob ya. Badan doang gede. Kaki kecil. Makanya kakinya juga dilatih Spongebob ya. Itu Spongebob. Spongebob kebanyakan di... Ih aduh ada password lagi. Mungkin ntar dulu. Ntar dulu guys. Gak bisa kalau kita menyelesaikan password itu gak bakal keburu ya. Itu Spongebob kebanyakan disuntik steroid guys. Jadi Spongebobnya nyerep steroid. Jadi ototnya jadi besar. Tapi tenaganya tidak ada. Oke. Ya elah ini mah mati guys. Kita guys. Yaudah. Tinggal pilih aja. Pengen menjadi tumpukan daging atau dibunuh Spongebob gitu ya. Loh jadi kita manusia. Human Petty. Thank you for playing. Berarti kita manusia yang berkunjung ke Krusty Krab Dark Web ini guys. Oke guys. Sekarang kita ada di ending kedua. Ending yang kedua adalah kita memakai password tadi. Passwordnya itu L-O-V-E atau love. Atau yang kita kenal sebagai cinta ya. Cinta terlarang. Cinta kekasih gelap dan lain-lain. Itu ya. Itu ya. Oke siap-siap ya. Oke oke oke. Aduh. L. L. O. Nggak kelihatan. Nggak kelihatan. V. Oke. Nice. Loh kok ada shrek? Apakah shrek ini bakal ngebantu kita? Itu kita guys. Kita bukan manusia. Kita ikan itu. Ikan apa ya? Nggak tahu itu ikan apa ya. Anjir. Shrek melawan Spongebob. Spongebobnya ngeri banget ya. Oke. Mereka saling tatap-tatapan. Semoga jangan jatuh cinta aja ya guys. Mana lawanannya? Ini kayaknya mereka tuh mau ini ya. Koboy kayaknya ya. Kayak gaya... Gayanya koboy guys. Oh itu gua. Iya itu gua. Wah. Wey. Tembakannya bagus. Tapi itu tidak mempan kepada shrek. Anjir. Anjir basoka. Anjir. Ini namanya tidak adil ya guys. Spongebob mati guys. Di bom. Belger. Oke. Jadi segitu aja gamenya. True Ingredients. Ya. Gua juga tidak mengira endingnya bakal sesampah itu guys. Enggak bercanda ya guys. Bagus kok endingnya ya. Yang penting akhirnya kita mendapatkan good ending dan bad ending. So segitu aja gamenya. Pelajaran yang bisa kita ambil dari game ini adalah... Tidak ada. Karena game ini tidak ada faedahnya. Oke guys. Kalau kalian suka bisa like dan subscribe. Aku Billy Samuel. Pamit dulu. Sampai jumpa di game selanjutnya. Bye-bye. Sub indo by broth3rmax